Intro Sebelumnya Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Bandar Aceh telah menjatuhkan pidana lebih berat kepada Terdakwa Hariyadi dengan pidana penjara 8 tahun dan pidana denda sebesar 400 juta rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan Tidak hanya pidana penjara dan denda Terdakwa juga diganjar dengan pidana tambahan berupa kewajiban untuk membayar uang pengganti sebesar Rp16.868.190.124 Meski demikian, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Loksumawe menilai putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Negeri Bandar Aceh belum memenuhi rasa keadilan masyarakat sehingga harus menempuh upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia Hal yang sama juga terjadi pada mantan Wali Kota Loksumawe, Suhaidi Yahya Suhaidi Yahya difonis lebih ringan di Pengadilan Tinggi Jika sebelumnya pengadilan tipikor Banda Aceh menghukum 6 tahun penjara dan denda sebesar Rp300.000.000 serta dikenakan pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp7.000.000.000 lebih Sedangkan putusan Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Memfonis mantan Wali Kota Loksumawe ini dengan pidana 5 tahun penjara dan denda Rp500.000.000 Tetapi tidak dikenakan pidana tambahan uang pengganti sama sekali karena Majelis Hakim tidak menemukan bukti aliran dana korupsi ke Suhaidi Yahya Oleh karena putusan pengadilan tinggi tersebut Kejaksaan Negeri Loksumawe melakukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia atas dasar rasa keadilan masyarakat yang belum terpenuhi Alasan lainnya bahwa hari-hari dituntut 15 tahun penjara dan membayar uang pengganti sebesar Rp44.000.000.000 tetapi yang diputuskan lebih rendah Begitu juga dengan putusan Suhaidi Yahya dituntut 8 tahun tetapi diputuskan 5 tahun penjara Ya, karena putusan dari pengadilan tinggi PIKOR Banda Aceh yang kita tuntut adalah untuk hari adi itu 15 tahun diputus 8 tahun belum memenuhi rasa keadilan masyarakat Begitu juga untuk Suhaidi Yahya dari Tuntutan 8 tahun diputus 5 tahun belum memenuhi rasa keadilan Begitu juga uang pengganti yang kita minta Rp44.000.000.000 sedangkan harga pengganti ini mempertimbangkan uang pengganti Rp16.000.000.000.000 masih jauh dari yang kita inginkan untuk diganti oleh mereka terdakwa, sehingga dari pidana badan maupun uang pengganti masih di bawah dari separuh yang kita tuntutkan dari penuntutan Jaksa Negeri Lok Sumawe, demikian. Hingga berita ini ditayangkan, Puja TV belum mendapatkan konfirmasi dari kedua penasehat hukum terpidana terkait kasasi yang diajukan oleh Kejaksaan Negeri Lok Sumawe. Dari Lok Sumawe, Dini Muhtadi melaporkan untuk Puja TV Aceh.